. Romania, negara yang beribu kota di Buccares ini, mungkin tidak seterkenal negara Eropa lainnya. Namun, hati-hati dengan kekayaan dan keunikan sejarahnya. Romania merupakan negara Eropa Tenggara yang terletak di Balkan. Romania berbatasan dengan Ukraina di utara, kemudian Moldova di timur laut, kemudian Laut Hitam di Tenggara, Bulgaria di selatan, Serbia di barat daya, dan Hungaria sebelah barat. Orang Romania menganggap diri mereka sebagai keturunan orang Romawi kuno, bahkan ada julukan terkenal tentang Romania sebagai masyarakat kekaisaran Romawi. Romania merupakan negara dengan wilayah terluas ke-9, dan dengan jumlah penduduk terbesar ke-7 di Uni Eropa. Romania merupakan negara dengan sistem pemerintahan Republik Demokratis Multipartai. Fungsi eksekutif dijalankan oleh Presiden dan Perdana Menteri. Presiden Romania dipilih oleh pemilihan umum setiap 5 tahun. Presiden menuju Perdana Menteri yang mengepalai pemerintahan. Presiden tinggal di Istana Kotroseni, sementara Perdana Menteri dan pemerintahan Romania berkantor di Istana Victoria. Untuk mengenal lebih dekat dengan negara Romania, berikut 5 fakta menarik negara Romania. Sejarah Romania Sejak kedatangan bangsa Hun, pada abad ke-5 hingga munculnya kerajaan Walacia dan Moldavia di abad ke-14, orang Romania hampir menghilang dari sejarah tertulis. Selama waktu ini Romania diserang oleh migrasi rakyat besar dan prajurit berkuda, yang melakukan perjalanan melintasi dataran Danubian. Diakini bahwa dalam menghadapi kekerasan yang tak henti-hentinya, orang Romania terpaksa pindah mencari keamanan di pegunungan Karpatian. Pada tahun 1859 kerajaan Walacia dan Moldavia bersatu, dan pada tahun 1877 mereka memproklamasikan kemerdekaan dari Kekaisaran Ottoman sebagai Romania Modern. Hal ini disertai dengan konversi dari abjad jirilik latin, dan eksodus pelajar yang mencari pendidikan tinggi di Eropa Barat, terutama Perancis. Sejarah mencatat, bangsa Dacia, Kekaisaran Romawi, Kekaisaran Bulgaria, Kerajaan Hongaria, dan Kesultanan Usmania pernah menguasai wilayah ini. Sebagai sebuah negara, Romania terbentuk pada tahun 1859 dari penyatuan wilayah Moldavia dan Walacia, dan memperoleh pengakuan internasional pada tahun 1878. Pada 1918, Transilvania, Bukovina, dan Besarabia menyatakan bergabung dengan Romania. Di akhir Perang Dunia II, Uni Soviet menduduki sebagian wilayahnya dan Romania jadi anggota fakta Warsawa. Dengan keruntuhan tirai besi pada tahun 1989, Romania memulai reformasi politik dan ekonomi. Untuk menghadapi masalah ekonomi pasca revolusi, negara ini menerapkan pajak rendah pada tahun 2005 dan bergabung dengan Uni Eropa pada tanggal 1 Januari tahun 2007. Memiliki hutan terbesar di Eropa Sekitar 47 persen, wilayah Romania masih terdiri atas ekosistem natural serta semi-natural. Hal ini dikarenakan setengah hutan yang terdapat di Romania telah dibentuk agar menjadi area konservasi daerah aliran sungai, das, sehingga Romania jadi salah satu negara yang punya wilayah hutan paling besar di Eropa. Romania menjadi rumah bagi tanaman dengan 3.700 spesies yang meliputi 74 dinyatakan spesies hilang, 171 tergolong spesies rentan, 39 termasuk spesies terancam, serta 1.253 dianggap spesies langka. Vegetasi tersebut tersebar berdasarkan pada ketinggian, iklim, dan karakteristik tanah. Ada pun pembagian zona vegetasi di Romania, antara lain zona hutan, zona alpin, dan zona stepa. Memiliki Istana Dracula Istana Bran yang terletak di Transylvania, ini terkenal karena melahirkan legenda vampir asli Kondrakula. Jauh sebelum vampir gemerlap twilight, makhluk penghisap darah asli pada malam hari, itu konon katanya berkeliaran di aula gelap Istana Dracula Transylvania ini. Beberapa orang mungkin masih mengira bahwa Transylvania adalah tempat fiksi, namun nyatanya Transylvania merupakan salah satu kota yang ada di daerah pegunungan barat Romania. Istana Bran ini berdiri megah di atas bukit berbatu di antara pegunungan Bucegi dan Piatra. Tempat yang terkenal sebagai Istana Dracula ini pernah menjadi benteng pertahanan dan pusat komando militer, sebelum menjadi rumah untuk Queen of Romania dan Flat Dracula. Nama Dracula berasal dari ordo yang dimiliki ayah Flat Tepes yaitu Dracul atau Naga. Flat ini yang dikenal dengan nama anak Dracula. Dracula sendiri sebenarnya tidak menghisap darah manusia, melainkan kisah tentang kekejaman Flat selama pemerintahannya di Wallachia, Transylvania, karena dia memiliki kelakuan sadis, yaitu menusuk orang-orang yang menentangnya dari dubur sampai kepala. Negara terkaya di Eropa dengan sumber daya emas. Terletak di jajaran Metalliferous dari pegunungan Apuseni di barat Romania, Roia Montan menampilkan kompleks penambangan emas bawah tanah Romawi, bawah tanah yang paling signifikan, luas, dan beragam secara teknis yang dikenal pada saat Prasasti. Sebagai Alburnus Mayor, itu adalah situs penambangan emas yang luas selama kekaisaran Romawi. Beberapa abad yang lalu, penambangan emas masih dengan metode primitif. Pekerjaan ditambang dan kegiatan lain yang berkaitan dengan penggalian dan pengolahan biji dilakukan, melalui tenaga kerja manual, membawa keranjang anyaman, untuk menaruh biji lalu mereka tempatkan di kedua sisi kuda, atau bahkan di punggung anak-anak. Para penambang bekerja di Poros, dan mereka yang menggali biji ke portal tambang disebut Ernzari. Cara pengambilan emas ini berlangsung sampai tahun 1948, Ketika Undang-Undang Nasionalisasi menutup tambang, dan para penambang emas kehilangan hak penambangannya. Setelah nasionalisasi, mulailah penambangan skala besar dengan gerobak logam dengan mesin canggih lainnya. Program eksplorasi ekstensif mengungkap sejumlah besar deposit yang mengesankan. Ini adalah bagaimana pertambangan skala besar di Romania lahir. Orang Romania terobsesi dengan bawang putih Masyarakat Romania memiliki tradisi turun-temurun, yaitu memakan bawang putih. Mereka percaya dapat melindungi manusia dari jiwa-jiwa negatif. Seperti roh jahat orang yang sudah meninggal yang akan menghantui anggota keluarga yang masih hidup. Bawang putih juga menjadi obat-obatan untuk sejumlah penyakit seperti batuk dan juga demam. Selain itu, strigoi yang mereka yakini senang menghisap susu dari sapi, dan para ibu yang baru saja melahirkan. Untuk para ternak, masyarakat Romania terbiasa mengoleskan bawang putih di tanduk hewan mereka. Namun di luar cerita itu, bawang putih sebenarnya juga sering mereka gunakan di hampir setiap makanan. Saat banyak orang menghindari makanan yang mengandung bawang putih karena takut berbau mulut, justru orang-orang Romania menggemari tanaman itu. Mereka mempunyai prinsip semakin banyak bawang putih, maka makanan itu akan semakin lezat dan nikmat. Terima kasih. Terima kasih.